hari ini itu aja ya kemarin kan harusnya hari Jumat cuman memang hari Jumat gak keburu saya karena saya yang berjohn week soalnya ya oke kita mulai ya market review kita hari ini ya kita mau coba lihat sama saya nanti mungkin menyambung dari pembahasan kemarin kemarin kan sempat itu ya sempat putus pada saat kita sedang menganalisa saham syariah ada bank syariah disitu jadi ada dua bank syariah nanti kita juga akan coba bahas itu karena cukup menarik ya kita lihat dari teknikalnya ya kalau teman-teman research ya kalau bank syariah kan memang lumayan oke untuk saat ini jadi mungkin tahun ini akan di diperbesar gak karena tahun kemarin itu perhatian untuk bank syariahnya cukup besar oke nah sekarang kita saya mungkin akan menjawab beberapa pertanyaan dulu ya ada sebuah komen masuk sini masuk ya dan itu cukup mengusik saya dia mengatakan begini kan ada misalnya ada sebuah harga high gitu ya misalnya contoh harga yang high itu misalnya contoh di indi lah ya indika energy atau saham lain lah pokoknya ini yang ada yang sudah ada high misalnya saya beli di pucuk nih ya saya beli di daerah pucuk oke nah kemudian harganya turun nah kan fundamentalnya bagus jadi pada saat harga turun kita cicil aja teng 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 ya cicil aja terus ya cicil akhirnya sampai untung nah pertanyaan saya sih cuma simple aja sederhana begitu berapa banyak uang yang lu siapkan untuk melakukan cicilan itu gitu ya dan itu bukan trading kita gak trading seperti itu apa dilakukan cicilan sampai untung itu bukan trading namanya kalau lu trading berarti kan lu melihat probabilita yang lebih besar ya nah kalau misalnya dalam uang jangka pendek ini ingat ya kalau mungkin mungkin maksud dari yang komen ini adalah dia investor kali ya saya gak tahu apa dia investasi atau apa tapi kalau di trading kita gak melakukan itu ingat sekali lagi kita tidak melakukan itu kenapa ada beberapa hal yang pertama hal pertama ya mungkin kalau teman-teman lihat Pak Lo ini contoh kasusnya Pak Lo saya gak tahu benar apa enggak tapi ini adalah kasus yang seringkali diceritakan ya kayak misalnya Pak Lo di saham bumi ya dia sempat beli di 300 atau 500 gitu kemudian saham bumi itu turun terus sampai ke gocap apa yang dilakukan oleh Pak Lo dia cicil terus ya dia cicil terus sampai akhirnya bumi berbalik arah kita lihat ya kita lihat catnya saham bumi aja ya saya gak tahu dia belinya kapan tapi yang pasti adalah saham gocap apa gocapnya itu ada di dua bagian nih di 2015 sama di 2020 ya gak tahu nih mungkin di 2015 punya kali ya kasusnya ya jadi dia sempat beli saham itu dengan average itu sekitar 300 atau 500 saham bumi oke kemudian sahamnya turun terus dan akhirnya tidur ya dari Juli 2015 tidur sampai Juni 2016 berarti tidurnya satu tahun oke tidurnya satu tahun yang dilakukan oleh Pak Lo itu dia cicil terus dia beli terus disitu ya ingat tuh ya Pak Lo dengan kita saya gak tahu dia trading apa bukan ya tapi yang saya tahu itu adalah dia hold untuk sebuah investasi nah apa yang dilakukan oleh Pak Lo kenapa dia berani mencicilnya saham bumi loh ya dia punya satu alasan dia punya sebuah dasar bahwa si bumi ini akan berbalik arah akan menjadi lebih baik ya mungkin dia punya data-data dan lain sebagainya ya dan benar saja pada saat udah digocap kan bumi itu lagi terlirik utang yang luar biasa pada saat itu kan nah terus habis itu muncul PKPU jadi mau dipilitkan lah ini si bumi mau dipilitkan dalam kondisi gocap loh jadi krediturnya itu udah udah gerah banget kok gak bayar-bayar gak bisa bayar ya gagal bayar terus ya sekarang harus mengapain ya singkat cerita ini gak tahu untungnya atau mungkin lobbynya yang luar biasa ya si krediturnya itu mau gitu ya mengkonversi utangnya menjadi ham oke seandainya gak mau kan habis tuh dia bisa aja tidur selamanya disitu bener gak ya kan habis kita nah pada saat itu ya mungkin ya ini saya gak tahu lah ya blessing disguise atau apa gitu ya nah Pak Long ngambil cukup banyak di daerah sekitar gocap dan akhirnya dia naik balik ke gope nah disitu dia mengalami keuntungan yang luar biasa oke nah apa yang mendasari Pak Long melakukan itu ya satu karena dia punya dasar ya dia melakukan research dia tahu bagaimana prospeknya si bumi ke depannya dan sebagainya itu dasarnya ya harus ada dulu dasarnya ya harus ada dasarnya berarti kan dia melihat ke depannya ini ada prospek ada sebuah mungkin juga ya dia udah sempat berbicara dengan kredit mungkin loh ya mungkin ya saya gak tahu kan mesti tanya Pak Long Pak Long sendiri kan nah dia mungkin udah berbicara oh kreditnya terlihatannya cukup ngotot gitu ya daripada gue hilang uang dia akan mengkonversi itu menjadi saham dan lain sebagainya gitu ya dan akhirnya mungkin Pak Long juga melihat siklus dari batu bara ini kalau kalian udah mau mendekati siklus terus memuncak lagi nih si batu baranya jadi dia udah mulai cukup bersiap di situ gitu ya nah akhirnya dia memutuskan untuk membeli itu dasar ya itu dasar jadi dia punya sebuah dasar untuk melakukan cicilan ya itu kita juga harus punya ya dia punya dasar untuk melakukan cicilan yang kedua dia punya uang ya ini lu mesti garis bawain lu ya lu punya dasar gak punya uang percuma ya lu tahu ada informasi dan lain-lain sebagainya tapi gue gak punya uang ya lu gimana melakukan cicilan ya nah ini mungkin juga sekaligus menjawab ada yang mengatakan oh trading for living itu enak ya nanti dulu nanti dulu jangan bilang enak dulu lu lihat dulu siklusnya ada loh gak setiap hari market itu memberikan kepada kita keuntungan lu udah siap belum dengan siklus itu ya pada saat siklusnya tiara nah bagaimana lu biaya hidup lu kalau lu punya anak bagaimana pendidikannya biaya segala macam ya kalau lu punya istri atau sudah menikah ya bagaimana biaya untuk menyenangkan istri ya disini saya boleh protes sedikit kok ada biaya menyenangkan istri tidak ada biaya menyenangkan suami ya ya oke ya nah lu mesti siap gak lu siap gak dengan biaya-biaya itu kalau lu siap ya ayo lanjut gitu ya silahkan ya tapi kalau lu gak siap jangan sekali-sekali lu melihat bahwa rumput tetangga lu lebih hijau oh dia tengok-tengok enak loh ya tiap hari liburan blab-blab-blab-blab segala macam ya gak terikat waktu gak punya kayak orang hidup gak punya beban gitu loh ya beda beda lu udah masuk ke dalam kehidupan itu lu baru akan mulai berasa bahwa eh gila ya ternyata ya gak punya pekerjaan itu atau ya kalau teman-teman lihat di saham gitu ya kita baru kita TP ya atau mungkin lu lakukan swing swing juga harus nunggu waktu buat TP kan itu bosen loh ya itu bener-bener membosankan makanya saya mencoba untuk meng-create kegiatan yang cukup banyak kenapa? karena enggak apa ya kalau istilah saya adalah ya talenta lu keba talenta yang udah diberikan ke lu lu sia-siakan begitu saja gitu loh bener-bener ya lu hidup begitu saja ya nah oke udah ya ini mengenai trading volume saya udah ngomong cukup banyak lah ya nah ini balik lagi dia punya uang dia punya uang untuk melakukan cicilan nah sama halnya dengan big money atau si smart money atau bandar lah atau big boy lah segala macam mereka punya uang ya mereka punya uang nah lu kalau mau ikuti mereka sanggup gak gue punya berapa oh kalau gak sanggup lu jangan pakai cara itu oke ya kalau dulu saya ekstrim itu bukan cara trading udah titik aja ternyata dia punya uang banyak banget ya berarti kan lu boleh lah lu melakukan itu ya kan ya ini ya jadi kalau lu enggak lu sadar gitu ya oh gue cuma trader gue gak bisa loh memiliki uang sebanyak itu oh yaudah kalau gitu lu pakai cara trading pakai cara trader dimana trader melakukan apa gue punya trading plan kalau dia udah kena stop loss oke gue tunggu dia di area kunci atau area yang saya rasa ini adalah area diskonnya ya ini adalah area diskonnya gue boleh baik tunggu disitu anggaplah contoh misalnya kayak bumi gue lebih baik tunggu di area diskonnya diskon berapa ya ini kebetulan diskonnya gocap ya harusnya lu tunggu disitu kalau memang lu punya dasar dan lu melihat eh lu melakukan riset eh ini loh ya jadi oh yaudah kalau dia gocap gue beli gitu ya nah itu-itu lu mesti pertimbangkan jadi ya cuman menjawab aja komen itu ya kalau lu melakukan itu is oke boleh ya dasarnya itu harus ada dasarnya mana dasarnya fundamental dasarnya basisnya adalah research lu udah melakukan analisa lu baru lu lakukan cicilan kalau enggak lebih baik tidak lu bener-bener lakukan seperti trader lu bikin trading plan oh ini gak pas oh yaudah keluar ada stock lossnya ada resiko yang sudah lu siapkan untuk disitu kalau seandainya analisa gue salah ya nah selanjutnya gimana kalau memang itu dia masih bagus lu tunggu di area kunci selanjutnya atau yang orang bilang key level selanjutnya level kuncinya dimana jadi gak perlu ya bahasa kita adalah haltenya haltenya dimana setelah itu kalau dia udah lagi masuk jurang ya lu jangan berusaha untuk menahan dia percuma trendnya lagi turun begitu kok gitu kan itu kalau kita trader ya jadi lu tahu resiko lu lu tahu resiko lu oke nah yang ketiga saya mau saya mau teman-teman perhatikan juga hal ini pada saat lu masuk ke dalam lingkungan trading maka lu harus menjadi seorang trader dengan aturan trader ya aturan yang berlaku di dalam trading ya di dalam bisnis itu kalau lu investor maka lu pakai aturan investor jangan dicampur aduk oke jadi pertama lu punya landasan untuk melakukan cicilan ya lu berarti lu punya researchnya segala macam dan lu ada di lingkungannya investor itu namanya average down ya itu lingkungan investor dan yang kedua lu punya uang untuk melakukan cicilan itu nah kalau lu investor ya berarti kan lu punya gaji mungkin lu punya penghasilan toko mungkin nah setiap bulannya lu cicil aja kalau memang dasar lu lu tahu itu kuat nah lu cicil lu sisikan ya sebagian dari penghasilan lu untuk diinvestasikan di tempat yang lu lihat eh dia tambah turun dia tambah turun gue average down gue average down itu investor ya dan lu punya uang untuk melakukannya nah yang ketiga adalah lu tahu diri jadi jati diri lu jelas gitu bukan bukan apa enggak enggak cewek enggak cowok gitu enggak investor enggak trader ya kadang menjadi investor kadang menjadi trader kapan lu menjadi investor pada saat posisi lu rugi lu menjadi investor ya pada saat posisi lu untung lu menjadi trader nah itu itu enggak pas ya saya udah sering bicara hal ini jadi lu taruh dulu di tempat yang benar nih gitu nanti jangan sampai orang baca komen oh berarti boleh ya saya enggak saya sering enggak jawab hal-hal kayak gitu enggak bakalan juga saya jawab-jawab kayak gitu kenapa? karena saya enggak tahu lu komen begini posisi lu di mana kalau lu posisi investor ya itu se-good gitu ya ini gue beli di harga pucuk nih terus dia turun terus yaudah gue cicil ya terus sampai dia harga terendah gue cicil terus sampai akhirnya untung kalau lu investor ya oke tapi lu harus tahu tiga hal itu lu punya landasan lu punya uang dan lu tahu jati diri lu tapi kalau lu jadi trader kita enggak mungkin melakukannya kita enggak mungkin melakukan average down kenapa kita tidak mungkin melakukan average down kita pakai prinsip bisnis kan trading itu adalah bagian dari bisnis itu sendiri kan nah kalau lu udah tahu bisnis lu sedang sedang-sedang turun-turunnya atau ada sebuah barang udah enggak laku lu beli terus ya lu beli terus lu promosi terus lu iklanin terus marketingin terus ya lu buang uang lu bakar uang terus akhirnya apa ya udah tahu enggak enggak bakalan untung udah lu marketingin udah lu buang uang sepanjang apapun itu enggak laku-laku juga ya lu lakukan apa potong ya potong jual rugi ya diskon obral ya kalau perlu itu dijadikan apa itu orang bilang ya lu beli barang A ini hadiahnya biar habis gitu itu yang dilakukan oleh pebisnis kita enggak melakukan wah ini kok turun-turus ya kok injek terus disitu lu harus tahu kapan ini enggak ada gunanya ya kalau misalnya ada anggota tubuh yang tidak gunanya lu mau ngomong lu harus potong ya ada ada di dalam organisasi lu ada ada kayak apa ya orang bilang ya duri dalam daging ya durinya lu harus cabut agar lu bisa growing gitu itu yang dilakukan oleh trader oke ingat ya jadi tiga hal itu ini saya mau tekankan banget tiga hal itu lu punya landasan ya lu punya research lu analisa ya ingat loh ya analis sama trader itu berbeda analis ya dia melakukan analisa membeli belum tentu ya kalau lu trader lu pasti bisa melakukan analisa jadi enggak perlu depend on orang lain ya jadi lu punya bahan research lu punya pegangan lu punya landasan untuk melakukan something sesuatu itu lu punya landasannya ya orang bilang story-nya lu tahu gitu ya story-nya selama story-nya belum terbantakan dan dia masih terus berkembang ya lu ikutin dong trendnya gitu itu landasannya ya dan yang kedua lu harus punya uang kalau lu mau melakukan averaging down terus sampai untung ya lu harus punya uang untuk itu ya sama kayak saya cerita gitu ya ada orang yang enggak rela lagi cut loss saya tahu gitu kalau misalnya teman-teman udah lihat porto lu turun 35% 50% ya berat sekali untuk melakukan cut loss udah pasti ngomong sih gampang banget ya ya kalau waktu awal saya melakukan cut loss itu setengah mati susahnya tapi sekarang saya udah tahu saya nggak mau mengalami yang rugi yang sampai dalam-dalam jadi rugi-rugi kecil udah saya buang karena memang dari awal kita tahu bahwa bisnis itu tidak selamanya untung ada resiko yang lu mesti perhitungkan nah kalau gua berani terima resiko segitu ya sudah ini akan gua jalankan nah kalau dia tidak berhasil ya sudah ini resiko gua gua udah hitung itu ya dan itu udah gua rencanakan dan gua akan buang daripada nanti sudah sampai berdarah-darah udah sampai orang bilang apa ya luka lu kalau lu nggak obatin segera pada saatnya luka kecil dia akan menjadi luka yang besar akhirnya bernana akhirnya lu terpaksa harus potong amputasi kita nggak mau melakukan seperti itu jadi manajemen resiko untuk seorang trader itu adalah nomor satu oke nah lu bisa lihat lah kalau lu ada di forex lu pasti tahu bos yang namanya manajemen resiko itu penting sekali kalau di di saham karena kita ambil time frame yang gede ya ya ambil time frame yang gede jadi apa yang kita omongin sekarang nggak berasa gitu loh punishment sama rewardnya itu nggak langsung gitu sehingga ya nggak penting lah gitu-gitu loh ya tapi kalau lu lihat di time frame yang rendah maka lu akan kita kan cukup sering ya melakukan transaksi kalau di time frame yang rendah ya nah sehingga lu kalau nggak punya yang namanya manajemen resiko ah lu udah langsung habis-habisan disitu ya kita bisa lihat waktu beberapa hari yang lalu ya waktu pengumuman data itu ya data ekonomi ya bagaimana itu nah saya mungkin saya mungkin akan melakukan adjustment nanti kalau dia nanti ada data ekonomi kita lebih baik udah kita hindari sama seperti waktu di saham jadi kalau ada corporate action ya udah tunggu aja corporate actionnya selesai baru kita mulai ya baru kita masuk lagi ini nggak akan terlambat daripada kita jebret-jebret-jebret ya rugi-rugi terus ngapain ya oke nah itu ya nah sekarang saya masuk ke ini pembahasan kita kemarin jadi ada dua bank ada dua bank ini teman-teman juga coba perhatikan tadi kebetulan saya buka India ya saya buka Indika teman-teman bisa ini Delhi kan oke ya ini teman-teman bisa lihat ya ini Indika dulu ya Indika ya kita lihat ya ini kan dia turun nih ya ini saya ituin cepat ya jadi ini dia turun nih dread-dread-dread-dread-dread-dread ya bener ya dia turun ya teman-teman yang di IG coba buka catnya sendiri ya dan teman-teman kalau tandain ini minor-minor minor-minor high-nya ya ini saya tanda-tandain ya minor-high-nya ya teman-teman lihat ya minor-high minor-high lihat nggak ini kalau saya udah mulai tanda-tandain teman-teman udah pasti mulai bisa berasa lah ya bahwa eh kayaknya ada sesuatu pada India yang bisa teman-teman perhatikan di situ oke kita lihat sepotong aja ya sepotong dari tanggal 3 Oktober mulai 3 Oktober 2022 terus ke bawah itu kan downtrend ya downtrend kalau teman-teman buka lebih lebar lagi ini kan juga dia udah nge-break ya dari low yang ada sebelumnya nih ya ini ya jadi teman-teman lihat ya tapi teman-teman ini kita lihat potensi adanya swing di sana potensi adanya swing untuk si ini nah kalau teman-teman riset lebih jauh kita tahu bahwa ini itu kan udah mulai terlibat udah mulai masuk ke dalam bisnis kendalaan listrik kemudian dia punya tambang emas ya dia punya banyak ekspansi-ekspansi yang dia lakukan di luar dari bisnis batubaranya ya bahkan bisnis batubaranya mungkin dalam waktu dekat akhir-akhir akan ada pengumuman atau mungkin sudah diumumkan kalau dia akan melakukan gasifikasi juga tapi kita nggak tahu sejauh apa dia masuknya tapi teman-teman bisa perhatikan di sini ya ini indi dari sisi trendnya ini ini sepotong ini aja ya sepotong dari sisi trendnya kita bisa melihat bahwa penurunannya itu sudah mulai mendapatkan perlawanan nih ya jadi dia udah mulai nge-break nih secara trendline aja ini sepotong itu doang dari Oktober 2022 sampai hari ini ya jadi teman-teman bisa lihat itu udah nge-break udah nge-break dari trendline ya trendline saya hapus ya ini udah nge-break kemudian kalau teman-teman lihat ini udah break struktur ya minor ya struktur nih dia udah break strukturnya di situ di area 2420 2420 itu dia udah nge-break ya udah nge-break bahkan udah nge-break di atas di 2650 ya ini kalau kita bilang ini minornya ya jadi sudah ada minor chance of character kalau teman-teman gak mau lihat yang di time frame yang kecil lu bisa ke weekly ya lu bisa lihat ke weekly nah pada saat di weekly kita mungkin akan bisa kelihatan ya oh iya ini ini udah mulai ada minor ya minor chance of characternya ya tetapi belum konfirmasi udah ya oh iya close-nya udah di atas ya udah di atas dari high sebelumnya 2650 ini close-nya berapa 2650 oh ini udah ini harusnya udah ya jadi dia hari ini kemarin ya close-nya di 2660 jadi ini nih ini ya dan dia dia balik ya setelah dia dia ini teman-teman lihat ya ini manuvernya dia balik ya dia setelah dia nge-break low yang terjadi sebelumnya di 4 Juli 2022 ini di low-nya di 2130 nah habis itu dia balik dengan cepat ya dia balik dengan cepat kita confirm dengan volume ya tuh ya pada saat dia naik itu volume-nya lumayan ya volume-nya di atas rata-rata volume di atas rata-rata dan kalau teman-teman lihat dari ini weekly MA200-nya MA200-nya weekly di tempat dia mantul itu ada MA200 berarti pas di 2000 di 2000 itu ada MA200 ya pada saat dia mantul nah apa yang kita lakukan untuk si Indy teman-teman perhatikan ya ini akan ada retest tadi kan tadi kan dia nge-break ya nge-break dari trendline oke sebentar nih ya dia nge-break trendline dia nge-break trendline kemudian ini berarti ada potensi terjadinya pullback ya ada potensi terjadinya pullback jadi setelah konfirmasi chance of karakternya jadi setelah nge-break high yang terjadi sebelumnya ya high terjadi sebelumnya ini ada peluang akan ada konfirmasi untuk retest kita mau tunggu konfirmasi retestnya di daerah mana ini ingat ya ini masih masih kita pakai buat swing dulu ya nah konfirmasi retestnya di mana teman-teman lihat di daerah sini ya saya kotakin aja ya ini ada rally best rally nah area sekitar itu ya 2350 sampai 2600 oke ini untuk indik jadi teman-teman bisa perhatikan pada saat dia mulai kembali turun ya 2350 sampai 2600 oke ini stage 1 sama stage 2 nih lihat dari ini oke kita gedein ya stage 1 stage 2 oke saya buang dulu ini biar kelihatan kita gedein nih oke ini lihat stage-nya di mana 1-nya kan berarti di daerah bawah sini ya ini harusnya lebih konfirmasi lagi nih kalau teman-teman buka lebih gede ini ada sebentar ini kalau saya gambar ini sebentar saya buang dulu ya gambarnya ya yang tadi yang minor udah lihat ya nih ini ada area di 2100 sampai 2400 disebut sebagai resisten yang berubah menjadi support ya resisten yang berubah menjadi support kalau udah lihat gede begini stage 1-nya di mana ayo ya stage 1-nya di mana ini kelihatan nggak stage 1-nya ya ini kan 1 bawa ya kemudian ini menjadi daerah SOS-nya ya atas ini nih di berapa sampai berapa nih 2050 sampai 3400 sekian ya bener nggak teman-teman lihat ya kalau saya gedein kelihatan kan ya ini kan turun 1 kemudian dia naik ya ini udah berubah kan ini kan tadinya adalah resisten di 2100 sampai berapanya sampai 2400 itu kan daerah resisten kan ya nah dia nge-break dia nge-break kemudian dia membentuk reakumulasi lagi di atas ini ya kalau ini saya buang ini saya buang ini adalah reakumulasinya nah ya dan dia spring udah ini mungkin nggak kelihatan sama kita kali ya waktu itu ya dia udah spring kan nah sekarang kita cuma tinggu tunggu LPS 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 kan nah itu makanya kenapa kalau minornya minornya ini kebetulan tadi ngebuka aja ya saya udah udah cukup lama tidak ngeliatin saham-saham batubara sih ini ya nah ini bos ini bos ya kita sebut sebagai minor change of character ini change of characternya ya karena setelah dia turun nah ini berarti ada peluang membentuk LPS nanti ke atasnya kenapa? karena dia udah nge-break jadi turunnya itu udah selesai yang minor ini yang minor ini turunnya udah kelar oke bentar saya switch ya dari IG gimana cara switchnya oke ya nih ya teman-teman bisa lihat saya switch ya nih ya ini minornya minornya kan dia turun dok ya kemudian dia udah mulai naik nah di naiknya ini ini udah mulai berubah karakternya kan dia turun itu yang tadinya sebelumnya itu adalah high ya high yang bos itu itu high dan akhirnya high selanjutnya juga dia tembus gitu ya jadi ini ada peluang terjadinya perubahan pada karakternya jadi dia mungkin akan kembali naik oke nah kalau lihat dari lebih gedenya set satunya udah 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 ketahuan ya ya dan sekarang sebenarnya dia ada di SOS di bagiannya SOS gitu jadi teman-teman perhatikan jadi ada peluang sebenarnya dia akan ada pullbacknya disitu ya pullback apalagi nanti kalau ditambah lagi dengan sentimen ya sentimen dimana harga minyak harga minyak itu kemarin udah sempet mau tembus sebentar ini kalau internetnya udah mulai lemot lagi ya padahal masih pagi oke ya ini harga minyak nih ini hampir tembus nih hampir tembus ya jadi high sebelumnya itu ada di berapa nih 8300-1400 ya makanya kenapa dia harus tembus di dan stay di atas 85 jadi begitu dia stay di atas 85 berarti ada peluang harga-harga komoditi untuk yang berhubungan dengan emak apa energi itu ada peluang untuk naik ya ada peluang untuk naik cuma ini masih ada gap ya biasanya gap ini akan ditutupin tapi ya belum tentu akan ditutupin segera oke nah tapi ini kalau confirm bisa nge-break 84 ya stay di 85 ya untuk minyak stay di 85 ada ada peluang komoditi energi itu juga akan dicari lagi ya dimana new sideways untuk new sideways new sideways aja ya kita ngeliatnya mana call untuk new sidewaysnya kok gak ada kadang-kadang gak ada ya sudah lah kita lihat Indonesia punya aja lah ya nih Indonesia punya sendiri itu udah mulai kan udah mulai mengalami kenaikan ini saya pakai weekly aja biar candle-nya bagus ya ini kan udah sempat naik kemarin kan udah sempat sampai ke 138 itu yang di new sideways itu sampai ke 400 ya kemudian ini mulai ya kita gak tau nanti dia jebolnya itu ke bawah apa ke atas nanti ya nah ini juga ini juga temen-temen gue sepadain dua hal ya dua hal satu kalau dia jebol ke atas berarti kita ikut ya tapi itu juga bisa menunjukkan bahwa ini siapa tau dia maneuver doang ya karena apa ada yang mau keluar mungkin ya di saham-saham batubara dia belum selesai keluarnya mungkin ya jadi dia berpeluang untuk menggoreng dulu nih agar agar kita punya berita tentang batubara itu bagus-bagus kemarin kan yang di China China juga katanya kontrak untuk bulan di 2023 bulan apa gitu itu capai rekor lebih tinggi daripada sebelumnya nah ini kan berita positif berita positif ini temen-temen harus bisa menilai itu dua hal satu berita positif dimana sebenarnya udah flash in ya satunya lagi berita positif sebenarnya sedang berkembang ya sedang berkembang sedang growing nih sedang growing maka dari itu kita butuh teknikal untuk mengkonfirmasi itu bener gak dia growingnya ke arah yang kita mau berarti ke arah up ya ya kan jadi kalau misalnya harga batubara kembali terbakar kembali hot ya kembali hot karena ada kenaikan harga minyak ya ini masih ada peluang untuk si indinya ya tetapi kita mungkin price in untuk si indi bukan di batubaranya tetapi di ekspansi yang dilakukan terutama untuk di mobil listrik di emasnya ini kan ada tambang emasnya terus ada beberapa ekspansi yang dilakukan oleh si indikanya sendiri ini yang kita lakukan jadi price innya untuk itu bukan untuk batubaranya tapi kalau batubaranya terbakar ya sudah kita bisa dapat injeksi sentimen positif cukup banyak untuk si indi oke itu untuk si indika ya yang lain teman-teman cek lagi oke saya mau bahas dua saham yang di perbankan dua saham perbankan kebetulan ini dua-duanya adalah saham syariah nih yang pertama adalah si bris ya bris kemarin udah sempat tertutus tuh Pak Andoko ya ini teman-teman lihat si bris ya sama sama halnya seperti yang mungkin teman-teman lihat di minornya yang terjadi di indi ya oke ini minornya kita lihat ini high-nya udah break udah break udah sempat break kemudian turun retest kemudian nge-break lagi nge-break bahkan lebih high daripada sebelumnya ya terus habis itu yang sebelumnya lagi ini di sini ya ini yang minor-minor aja ya teman-teman kalau lihat strukturnya ya teman-teman tinggal cek lebih detail sendiri lah ya tapi ini teman-teman udah bisa lihat ini dia udah nge-break ini boss ini change of karakternya ya ini boss ini yang apa yang kita tunggu sih sebenarnya yang sebenarnya kita tunggu itu adalah dia pullback tapi ini pullback untuk membentuk swing yang baru ya bagaimana cara lihat swingnya ini minor-minornya aja ya satu ya ini rally ini rally kemudian best ya kemudian rally lagi kemudian best ya habis itu rally lagi ini best dikit ya nanti mungkin nanti akan rally lagi ya jadi yang teman-teman nantikan itu adalah pullbacknya ini kayaknya pullbacknya udah kelar nih oh iya ya ini pullbacknya udah kelar kita tunggu lagi nanti di halte yang satu lagi jadi kalau teman-teman lihat dari best on best ini sebenarnya udah mau memasuki best 3 nih satu dua ya berarti ini udah akan masuk ke best 3 jadi nanti di atasnya biasanya nanti akan ada reakumulasi lagi kira-kira dimana dia akan reakum ya ini kurang lebih dari sini ini daerah berapa daerah sekitar 2000 sampai 2240 ini kurang lebih di daerah situ lagi ya ini reakumnya nah habis itu teman-teman lihat set satunya udah kelar belum jelas ya ini adalah set satunya ini turun ya pergerakannya turun jepret turun ya kemudian ini set satunya ya tinggal dia ngejebol itu aja nih 1750 sampai 1850 dia ngejebol itu ini berarti akan ada kelanjutan trend ya nah buat IG sebentar kita balik lagi ini ya ini kan dia turun nih posisinya turun kan ya ini di bridge ya posisi turun kemudian dia sideways ya ini sideways ini daerah sidewaysnya ya kemudian kalau teman-teman tarik garis itu ketemu resisten ya resisten di bawah base itu ya saya gak pusing lah ya teman-teman mungkin nanti akan lihat ada pattern inilah pattern itulah segala macam itu saya gak pusing tetapi teman-teman itu adalah set satu ya itu bawahnya itu adalah set satu nah ini kalau dia ngebreak dari area ini ngebreak dari area ini area resistennya ini berarti ada kelanjutan trend nanti akan ada kelanjutan trend nah dia akan dihadapkan oleh sebuah tembok ini temboknya nih ya di 1950 sampai 2240 jadi ini mungkin akan menjadi area SOSnya ya akan jadi area SOSnya sebelum kembali naik ya ini naik naik ke atas gitu loh ya kembali naik oke tuh ig udah ya kurang lebih ya penjelasannya clear lah ya itu breeze jadi apa yang teman-teman lakukan tunggu dia ngebreak atau siapa tahu dia masih akan ada pullbacknya siapa tahu ya tunggu dia ngebreak atau siapa tahu dia ada pullbacknya nah kalau dia udah ngebreak berarti teman-teman juga mungkin nanti akan lihat ada daerah cicilan daerah situ ya masih akan mencicil jadi jangan ini loh ya apa ya dikatakan oh berarti breeze break akan langsung to the moon eh belum tentu dia bisa jadi masih akan ada SOSnya itu berapa bulan gitu lah daerah situ ya habis itu baru ngebreak nah itu polanya sih sebenarnya cuma polanya nah ini ini kalau di daily sebenarnya enak ya apa ya semakin gede time frame ternyata enak ya karena satu bulan satu bulan udah ambil satu bulan ya kita udah mulai full apa ngeliatin forex kan itu time frame-nya kecil-kecil ya time frame 15 menit time frame 5 menit ya wah gila itu benar-benar ya mau ngeliatin trend seperti ini itu gak ada santainya ya jadi makanya saya juga mengevaluasi diri ya udah 2-3 hari ini saya melakukan backtest ulang kalau pakai time frame kecil ya gimana ya caranya santai gitu loh ya saya harus tahu saya jujur ya saya harus katakan pada diri saya juga kita harus tahu diri nih kita bukan orang yang se-agresif itu ya saya saya tahu saya adalah tipe tipikal yang konservatif ya saya tipikal yang konservatif kalau dia udah saya pernah trading di time frame yang 1 menit oh ya ampun itu benar-benar memusingkan sekali ya kemudian time frame yang 5 menit juga sama pusing banget ya kemudian kita sempat coba di antara jam 7 sampai jam 12 malam ya nah itu saya tidak sanggup ternyata saya akui aja saya tidak sanggup ngantuk banget gitu loh nah ini sekarang saya mencoba saya memang sedang ini ya melakukan backtest lagi gimana cara sesantai di saham saya maunya begitu jadi enggak ay ampun nanti jam 7 ya kan temen-temen tahu ya jam 8 lu biasanya udah ada oh pergerakannya oh luar biasa gitu ya jadi lu dapat enggaknya set up ya di situ lah ya tapi saya mau mencoba untuk balik makanya ini yang saya bilang di awal lu harus tahu jati diri lu kalau lu gak sanggup di situ jangan dipaksain terus ya jangan dipaksain terus itu berapa ya 2 minggu lebih ya tidur jam 10 jam 11 wah kayaknya saya gak bisa ya saya gak sanggup karena saya tidur jam berapapun saya akan bangun jam 4 jam 5 gitu loh ya itu itu udah jadi alarm alarm tubuh saya itu akhirnya drop saya memang sempat drop kan ya nah itu saya kayaknya saya gak di situ nah maka dari itu saya mencoba untuk nyesuaian diri lagi tapi kalau temen-temen masih sanggup di situ ya silahkan set up-nya kan terus saya kasihkan ya udah cukup clear lah ya set up-nya kan ya oke balik lagi disini oke ini breeze jadi yang kita lakukan untuk breeze adalah temen-temen tungguin dia nge-break ya nge-break atau lu lu kalau udah udah pede banget lu bisa lakukan cicilan di sekarang ya jadi ini agresif kenapa? karena dia udah nge-break ya kalau lu lihat dari bossnya udah nge-break ya bossnya dari bawah sini aja udah nge-break nih bawah ya nih ya ini udah nge-break ya bawa kalau temen-temen naikin ke atas ini ada ini ada high ini ada high lagi ya ini high-nya lagi sorry ya ini high-nya lagi udah nge-break lagi ya kan? nah itu sampai suhu high-nya atasnya juga udah nge-break ya udah nge-break jadi ini udah confirm banget gitu kalau dia udah mulai melakukan perubahan pada udah berubah lah karakternya ya oh waduh kenapa gak dari bottom aja kenapa gak dari 11.000 siapa yang tahu gitu loh karena kita bukan tukang ramal ya kita bukan tukang ramal yang kita tahu bahwa oh iya ada di support di sekitar 11.000 eh 1.185 ya 1.185 kemudian dia nge-break turun pada saat dia nge-break turun kan anggapan kita adalah oh dia akan turun terus tapi yang terjadi adalah setelah itu dia naik berarti ini shake out-nya nah shake out-nya apa yang lu lakukan setelah shake out ya kita harus mau gak mau tunggu bos tunggu dia break strukturnya eh break ya terus habis itu mulai naik ya mulai naik terjadi pullback ini si terusan saya memang kecolongan sih ya thank you untuk Pak Andoko nih ya jadi sering-sering kalau ada data-data begini kasih gitu jadi kita bisa analisa bareng-bareng kita bisa masuk bareng-bareng gitu ya oke jadi break kita urusnya udah bisa masuk tetapi teman-teman jangan harap langsung dia to the moon ya ingat tuh ya gak ada gak ada cerita langsung tiba-tiba langsung to the moon ya jadi dia akan masih akan nge-break gitu dia masih akan nge-break ini lihat sendiri ini kan ada temboknya nih 2000 sampai 2240 ya nah ya habis itu kan kita mau tunggu sentimen ya oke jadi teman-teman bisa cicil sekarang kalau yang agresif kemudian lu bisa tunggu dia nge-break 1850 1850 kena tembok mungkin dia akan retest jadi daerah-daerah dekat-dekat inilah dekat-dekat 1700 sampai 1850 lalu cicil daerah situ ya kalau nanti dia naik kena tembok kan dia pasti akan turun lagi ya retest lagi disitu karena dia SOS kan reakumulasi kan jadi masih ada beberapa step tuh ya mungkin tapi ini jauh lebih pendek dibandingkan dengan step sebelumnya ya masih ingat loh ya oke itu kurang lebih nah satunya lagi adalah aduh sudah mau jam 10 ya satunya lagi adalah agro mana agro Indonesia nah ini dia kalau bris begitu biasanya agro ikut ya karena kan dua anak perusahaan yang kurang lebih sama ya tetapi nasibnya si agro itu tidak seindah nasibnya si bris tidak seindah itu ya saya nggak tahu mungkin ada pelakuan seperti apa tapi teman-teman lihat ya agro ya ini ya ini yang kita lihat adalah dia udah mulai kelihatannya udah mulai agak bottom ini kelihatannya sudah mulai agak bottom ya ingat ya kita nggak bisa ngeramalkan apapun tetapi yang kita bisa lihat saat ini adalah ini bottomnya ya apakah nanti dia akan ada spring seperti yang terjadi pada bris atau enggak nah ini masih jauh ya ini masih jauh sekali dibandingkan dengan bris apa yang kita bisa mau lihat yang paling dekat yang mau kita lihat adalah secara minornya dia udah mulai ngebreak ini high-nya nih ini high-nya dia mulai ngebreak jadi nanti teman-teman akan lihat deh contoh kasusnya si bris lu bawa ke si agro ini yang teman-teman akan lihat gitu loh dia mulai ngebreak dia mulai ngebreak gitu loh ya nah habis itu itu adalah daerah dimana lu udah mulai siap-siap untuk mulai perhatikan dia ya terus habis itu ini ini memang bris agak ini kalau dibilang ketinggalan banget juga enggak ya tetapi agak tinggi aja sih ya karena kita ngelewatin LPS-nya ya LPS pada saat dia break post pada saat dia break post selanjutnya ya nah itu itu memang agak ketinggalan sedikit ya tetapi enggak banyak-banyak banget karena masih ada kesempatan SOS-nya ya oke bris bagi dividends gak ya teman-teman juga nanti perhatikan ya kalau nanti ada dividends tungguin setelah update-nya aja nah apalagi kalau dia bisa koreksi ini koreksi tapi jangan sampai ngebreak strukturnya ya teman-teman sebenarnya bisa udah mulai bisa ngitung itu lah ngitung komet ini juga ketahuan kok ya ini low ini high ini low ini high ini low ya ini low ini high ini high low terus naik ini adalah high ya kemudian ini adalah low yang selanjutnya oke nah kalau hitung komet ya berarti sini kan ya berarti kan kita sebenarnya udah bisa masuk gitu dan ini juga udah ditutup hijau kan hari ini ya ditutup hijau kalau lo mau lebih fix lagi break 1.8.20 udah lo ambil aja gitu tapi ingat 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 ya ini gak langsung cung gitu ya tapi ini nanti akan ada proses akumulasi lagi jadi masih bisa sisiin lah beberapa kali cicilan tapi setidaknya kita tahu bahwa ini tidak akan nunggu selama yang terjadi sebelumnya yang sebelumnya itu kan dari Januari sampai sekarang itu satu tahun lebih kan ya itu proses akumulasi di bawahnya tapi yang di atas SOS itu kan biasanya udah gak lama karena cuma reakum doang oke gitu ya target swing bridge 2100 gini kalau memang cuma buat swing doang ya sudah TP aja 20-25% masih ingat kan ya 20-25% pada saat dia naik ya dia naik pada saatnya masih up ya lo TP aja situ gitu atau lo tinggal hitung aja strukturnya selama strukturnya gak patah lo tinggal ikut aja gitu ya kalau sekarang saya gak itu sih ya kalau teman-teman mau swing sampai 2100 gimana sih ini disini kan ya ini kan resistennya ini temboknya ya orang bilang ini adalah daerah supply-nya ya daerah supply atau daerah demand daerah dari situ lah ya kenapa? karena dia habis ini turun base ini turun kan base tuh ya terus turun base turun base turun kan ya kayak gitu ya base on base ini juga sama base base ini 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 base terus naik base ya ini nanti base ya base ini harus reakum kalau enggak ya ini kan udah base 3 kita kan masuk paling cuma di base 2 maksimal di base 2 kan nah dia mesti reakum untuk melanjutkan base 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 gitu base kita berapa ya maksimal kalau bisa 5 ya kalau enggak ya udah berarti lo cuma bisa ikut di 1 dan 2 gitu oke terus kalau ada pertanyaan silahkan ya temen-temen ya ini JSMR kita udah bicara kemarin cukup jelek teknikalnya please udah TB ini ini kan masih hubungannya sama si batubara kan ini udah pasti harusnya sih tidak akan bagus ya karena kita enggak denger ada ada selintingan apapun gitu loh untuk si TB-nya nih ya jadi enggak ada selintingan apapun enggak ada enggak ada apa ya enggak ada enggak ada sentimen apapun untuk si TB gitu nah kalau IPCC ini sebenarnya perusahaan bagus banget cuman ya sayangnya pergerakannya gitu-gitu doang ya di situ-situ aja jadi mungkin masih ini ya ini kalau lihat dari teknikalnya kita masih tunggu tembus ya tunggu tembus ini kayaknya udah kita bicarakan soalnya udah digambar nih ya tunggu tembus tembus ini sebenarnya udah kalau lu mau agresif udah bisa lakukan cicilan cuman ya ingat karakternya itu ya pelan-pelan kalau IPCC ya oke terus habis itu Big Bang Big Bang itu Big Bang itu sebenarnya enggak ada yang menarik paling yang saya melihat menarik itu ya cuman ini doang ini kok masih 5 ribuan ya ini sudah ini belum sih sudah di oh udah ya tadinya 9 ribuan ya ya bener ya nah kalau Big Bang temen-temen lihat ya dia kan masih itu ya masih nyangkut di situ doang pakai weekly aja deh kalau memang gak kelihatan sebenarnya nah ini lihat ya dia nyangkut di daerah sini nah ya jadi temen-temen kalau misalnya mau ya tunggu dia nge-break aja ini ini lihat ya ini rally ini rally best rally ini sedikit best kemudian rally ini best lagi tapi ini 1,2,3 ini harusnya sih udah tinggal dikit lagi juga udah kelar ya ya tapi ini naiknya all time high soalnya ya naiknya all time high oke ya nih oh iya ini udah retest ini udah retest ya udah retest ini memang ada kelanjutan tapi ya mesti tunggu dia nge-break untuk BMRI ya kemudian BBCA ya saya gak tau sih ya ini untuk yang Big Bang Big Bang begini sebenarnya targetnya gak akan kalau tinggi-tinggi banget BBCA kurang lebih sama sih ya kayak mandiri juga kan ini lihat ini rally-nya lumayan rally best rally best ini best ini udah semakin lama semakin pendek nih best-nya ya mustinya sih udah ada sedikit kelar lah oke kemudian apalagi BRI ya 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 BRI RI ya kasusnya kurang lebih sama gak oh ini ini lebih ini ya lebih gonjang-ganjing nih ya tapi yang pasti adalah nih pakai ini aja pakai lineset nih lihat ya ini kan daerah dia break structure kan break structure kita masih harapin dia masih bisa nge-break terus ke atas ini udah break lagi ini udah nge-break lagi jadi masih ada peluang untuk naik lagi ya balik lagi disini nah ini ada peluang ini kan udah nge-break nih ya udah nge-break nah terus habis itu ini kan all-time high bener kan all-time high ya gak ada lagi kan nah all-time high kalau dia udah all-time high berarti sky's to limit kan apa yang kita lakukan ya lu pakai Fibo aja Fibo nah ini extension saya ambil aja ini jadi biar gak tau gede gede banget nah lu pakai Fibo aja dia akan sampai ke sekitar 5.175 kalau sentimennya masih bagus ya lanjut lah udah tinggal ikut aja karena di atas udah gak ada gak ada patokan kan ya the sky's to limit ya udah tinggal lanjut nah maka bisa gak sih lanjutnya kayak gitu nah kalau BRI sudah segitu ya kalau BBRI sudah segitu anak perusahaannya masih gak ikutan ya jadi ya makanya kenapa ya temen-temen lihat breeze cari yang cari yang masih dibawa lah apalagi breeze kan nih balik ke breeze ya upsize-nya lumayan ya upsize-nya lumayan dia bisa balik saja ke 3.800 ya 3.900 itu udah beggar ya saya udah cukup males ngomong-ngomong beggar soalnya agak malu pada saat itu ya ketemu trader-trader yang di forex ya tapi ini udah ada satu kali lagi untuk upsize-nya ya lumayan ini untuk dia udah balik aja ke situ udah lumayan satu upsize-nya ya tapi ini prosesnya ingat ya bukan to the moon kalau langsung to the moon ya turunnya juga akan to the earth langsung to the hell malah ya kalau dia bergerak terlalu cepat ya to the hell nanti langsung oke ada lagi teman-teman perhatian ya saya pikir sih itu aja sih ya makanya kalau ini ini monthly lagi monthly time frame semakin tinggi time frame-nya semakin sepi semakin gampang lu apa ya melakukan analisa untuk pergerakan fan-nya ya jadi ya tinggal ini ya tinggal kita biasain aja kalau lu udah main ke time frame yang kecil ya gonjang-ganjingnya juga teman-teman siapin aja ini misalnya contoh aja ini time frame yang kecil ini ya kalau dia ditinggikan gampang ya kita analisa enak banget ini misalnya ini ini udah jelas kalau liat dari sini kan udah ini ya pergerakan ini kan ini udah upgrade ya ini nah ini kan dia udah masih up ini kayak kasusnya si ini apa ya sama apa ini BMRI ya ini teman-teman lihat ya dia kan ini high-nya udah ke break ya kemudian high yang satunya lagi ini belum masih dia break tapi kalau dia bisa break berarti kan dia akan lanjutkan ya ini tapi ini time frame kecil nih ini time frame weekly ya weekly nah tapi kalau teman-teman turunkan ini weekly ya teman-teman turunkan ke satu jam saja udah mulai ini udah mulai lumayan pusing nih ah kok begini ya lihat gak oh ini masih enak nih kalau ini masih enak oh ini high-nya nge-break kan ya nge-break kan berarti ini masih satu satu ini nih satu satu apa satu tarikan nih ya berarti kan dia nanti mungkin masih akan ada fullback nih ini belum sempat di retest ya nah ini mungkin nanti akan masih ada pullbacknya karena naiknya udah mulai leto ini tapi kita gak tau nanti ada ini gak ada sesuatu yang yang apa sentimen yang menggerakkan lagi gak yang ini ya oke balik lagi ke BRMS BRMS mau lihat apa ya kayaknya saya udah sempat ini deh sempat membahas BRMS ya daerah mana yang teman-teman harus tungguin nih ya ini BRMS nih ini kan dia turun nih ya dia turun kan ini kan turun kan di berat kan nah apakah dia udah mulai naik dia udah mulai naik sebenarnya gejala gejala ya gejala untuk dia dia mulai ini mulai mulai akan beraksi itu udah mulai kelihatan satu di daerah sini ya oke nah apa yang kita tungguin ya dia harus nge-break dulu high yang ada high yang ini gitu ini kan dia udah pullback nih udah pullback jadi daerah-daerah sini ini kan menjadi daerah yang cukup ini cukup bisa teman-teman perhatikan ini daerah 145 sampai 150 kan daerah situ kan jadi ini daerah jangan sampai jebol gitu loh nah kalau dia jebol apakah disitu terjadi shake out ya kalau ini terjadi shake out nah lu tinggal lihat daerah sini nih ya daerah situ di 135 kalau dia shake out maka dia akan naik dengan cepat kalau dia shake out dia akan naik dengan cepat ya kalau enggak ya berarti daerah sini aja dia cukup nih di 145 sampai 154 ya itu BRMS ditambah lagi dengan harga emas ya harga emas ini ya ini ya ini buat teman-teman aja ya harga emas ini kan ini ada potensi ada potensi ya membuat cap and handle ada potensi melakukan itu cap ini handle ya nanti handle ya nggak tau sampai kemana ya dia bisa kalau ini ini baru prediksi ya perkiraan saja ya kenapa diperkirakan ya lu lihat daerah sini kalau saya tarik ribu ya area diskonnya mana area diskonnya itu ada di bawah 1930 1930 kalau kita lihat ada area best di daerah sekitar 1895 sampai 1915 dan disitu kalau lu lihat golden ratio-nya si Fibo itu ada 61,8 jadi kayaknya masih cukup pas ya nah bisa bisa ya bisa jadi kalau benar dia akan membentuk cap and handle dia akan pull back ke daerah situ untuk membentuk handle-nya kemudian naik kembali dan nge-break 2043 ini kita masih konfirmasi ya kita masih konfirmasi seandainya kalau sampai dia nge-break dan dia betul membentuk seperti cap and handle kalau dia betul ya maka ada target untuk si emasnya kurang lebih sampai 2500 kurang lebih tapi ini konfirmasi dulu ya konfirmasi dulu nah konfirmasinya ya tunggu dia nge-break ya konfirmasinya tunggu dia nge-break benar enggak dia pull back ya dia pull back membentuk handle kemudian dia naik kembali ya dia naik kembali dan nge-break nge-break nah jadi ada konfirmasi dia bisa sampai ke sekitar 2500 nah kalau dia bisa sampai ke situ sebenarnya pilihannya cuma segini doang sih kalau lihat harga emas bisa melonjak begitu satu apa kelihatannya akan ada perubahan pada apa kita bilang ya ada perubahan pada geopolitiknya global dimana USD itu kan setelah perang dunia kedua itu kan dijadikan patokan untuk mata mata uang perdana dunia tapi ini udah mulai terkikis nih dari BRIC dari Euro dari ASEAN sendiri katanya mau bikin mata uang tunggal juga nih ini berarti kan semakin mengikis nih keperkasaannya US Dollar kemudian dari dalam negerinya sendiri lu lihat sendiri defisit neraca perdanaannya nggak pernah kelar karena mungkin memang memang sengaja digituin ya saya nggak tahu juga ya kemudian ada kenaikan sungguh ada FED ya nah kalau terus saya udah sempat share kan ya grafiknya itu ya grafik dari harga dari US Dollar itu sejak waktu awal ditetapkan menjadi menjadi apa sih namanya itu mata uang apa sih itu namanya ya global currency apa gitu lah ya pokoknya mata uang perdagangan dunia lah ya itu sampai hari ini itu udah nggak ada harganya bener-bener nggak ada harganya asli tuh nggak ada harganya sama sekali tuh ya dari tadinya 34 kalau nggak salah ya rasionya 34 jadi 1 dollar itu masih dihargai setinggi itu 34 sekarang itu tinggal 1 bahkan kurang itu sama itu sama kayak dulu 1 rupiah dulu 1 rupiah waktu tahun-tahun awal kemerdekaan mungkin tinggi ya besar gitu ya atau mungkin sebelum krisis monitor itu gede gede banget 1 rupiah itu kita bisa belanja permen dulu saya ingat tuh ya 1 rupiah itu kan yang itu ya yang logam yang gede itu kalau teman-teman pernah pegang ya ketahuan kan umurnya kalau udah pernah pegang 1 rupiah itu bisa beli barang ya lu bisa punya uang 100 rupiah lu udah bisa makan enak dulu ya hari ini 100 rupiah itu banyak di jalan-jalan ya makanya kadang-kadang ya miris juga ya tapi itu itu kenyataannya nah kalau sampai kejadian seperti itu ya ini apa yang kita bilang geopolitiknya akan berubah ya geopolitiknya akan berubah Amerika ini mungkin ya pasti udah menyadarinya lah ya dan dia pasti tidak akan tinggal diam nah kalau dia tidak tinggal diam nah kita mau tahu nih apa yang lu lakukan nih ya apa yang lu lakukan kalau dia obok-obok nah itu yang soal potensi perang China-Taiwan ya dunia itu dia obok-obok lagi agar dia bisa balik lagi berkuasa nah itu yang lu mesti jagain kita gak tahu apa yang akan terjadi tetapi dengan lihat lonjakan ada peluang lonjakan dari harga emas setinggi itu ya kelihatannya memang ada something yang mungkin akan happen ya tapi kita siap-siap aja gak happen lebih baik ya kan kita happen-nya kapan gak tahu juga tapi ini teman-teman bisa lihat dari sini aja kita bisa mulai memperkirakan ya saya sih enggak karena saya enggak enggak lahir dari tahun pada saat Perang Dunia Kedua selesai ya karena saya enggak enggak itu kalau teman-teman mau melakukan riset silakan ya bagaimana tahun itu data-data ekonominya seperti apa ya sehingga terjadi perubahan geopolitik segala macam silakan lakukan cuman kalau buat saya itu kejauhan buat saya karena kan kita tradingnya enggak sampai selama itu ya ya kan ya jadi kalau saya harus melakukan riset itu males ya gitu tapi ini memang menarik sih ya menarik untuk teman-teman persiapkan seandainya benar gitu ya datanya bisa emasnya bisa sampai ke 2.500 nah balik lagi berarti akan ada yang diuntungkan akan ada yang diuntungkan ya ini saya udah cerita juga soal BRMS kan ya saham-saham yang berhubungan emas pasti akan diuntungkan apalagi mereka yang siap mereka yang siap ya maksudnya siap apa siap pendanaannya untuk melakukan ekspansi ya memang udah siap BRMS kan udah punya 2 pabrik ya kemudian dia udah beli beli tambang juga demikian juga dengan Indi Indi juga udah beli tambang tambang emasnya juga ada ya cek lah cek aja di berita itu udah ketahuan kok Indika Energy membeli tambang emas nah pasti pasti ketemu gak beritanya Indika Energy membeli tambang emas tuh dikucurkan 250 juta tambang emas milik siapa ini ya nih 690 miliar dia mengakuisisi tambang emas di Sulawesi Selatan ini kan ada ya beritanya Oktober 2021 nah ini kan adalah berita positif yang nantinya akan menjadi sentimen untuk pergerakan harganya si saham itu jadi ya teman-teman tinggal itu makanya kenapa saya update ya beritanya kayak gitu lah kurang lebih ya itu trading jadi kita punya ladasan untuk melakukan something jadi bukan buta-buta saja oh kayaknya ini bagus oh yaudahlah hajar enggak enggak melakukan itu gitu ya ini yaudah kurang lebih begitu lah kalau teknikal mah udah begitu aja ya cuman begitu-begitu saja jadi kalau lu bilang oh support resistance sudah tidak laku lagi lu tanya ya tanya ke JP Morgan apa yang segala mereka pakai apa support resistance ya ya kayak gitu-gitulah udah teknikal cuma begitu doang yang lu mesti perkuat itu adalah research analisa lu ya kira-kira ini tambang emas ngapain dia beli ada ke depannya seperti apa oh lu cek dong harga emasnya bagaimana kalau apa ya kayak JP Morgan Citibank lah segala macam ya mereka punya data jauh lebih lengkap oke lah enggak apa-apa kita enggak perlu juga selengkap itu kok kenapa karena dana kita enggak segede mereka kecuali lu udah kelola berapa ratus miliar USD gitu ya lu mesti punya data-data itu jadi lu cicil dengan landasan ada ada story-nya lu melakukan cicilan bukan oh gue kan beli di atas ya oh yaudah gue tinggal beli aja terus ke bawah sampai dia untung ini enggak melakukan itu bayangkan kan lu sering lu sering ngomong gini ya lu ikut bandar ya ikut big boy ikut dimana mani berjalan gitu kan ya lu harus tahu juga bagaimana dia melakukan cicilan kenapa dia melakukan cicilannya kenapa dia beli itu caranya kenapa apa yang dia lakukan sampai dia akhirnya berani memutuskan untuk membeli itu yang harus lu teliti bukan asal aja JP Morgan bilang emas nanti akan menjadi beberapa gitu ya atau Goldman Sachs mengatakan bahwa nanti minyak akan jadi 100 USD apa pengaruhnya gitu loh lu mesti tahu lu mesti punya landasan habis itu gue tinggal mau cicil ngapain gitu ya coba kritis sedikit lah kadang-kadang coba kritis sedikit pasti lu akan berubah kayak trading lu segala macam pasti akan berubah gitu ya imas gimana ini terakhir ya imas ini soalnya udah 10 lewat saya mesti eh loh ini kenapa dengan imas oh saya baru tahu ini tapi ini 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 udah lah ya kita gak memperhatikan dia lagi ya ini sebenarnya udah kita analis saya dibawa ya kenapa kita gak itu gak melakukan apapun disini kenapa saya gak tahu ini dan kenapa tidak ada yang teriak ya tuh udah dipetain kelupaan lagi nih ya tapi ini langsung to the moon ini ya udah teman-teman udah tahu lah nanti juga dia akan turun dengan cepatnya udah saya gak tahu ini kenapa kita gak ikutin juga ya paling karena dia mengakusi si rata-rata kan dia mobil-mobil Eropa ya yuk cek lah tapi kalau udah begini ya udahlah kita udah melewatkan kesempatan itu sudah selesai aja ya oke ya kalau ya ya kalau kita kan memang kebetulan pilih DRMA kan ya DRMA masih belum ya cek aja lagi nah ini sorry sorry ini bukan DRMA ini DRMA ini nah ini kita masih tunggu dia dibawa ya ya tapi ini juga teman-teman lihat ya ini dia udah nge-break kan cuman dia belum dia belum nge-breaknya sampai close nah jadi kita masih nunggu nih tinggal dia pullback pullbacknya juga ini kayak DRMA ya ini pullbacknya juga masih bisa disini karena dia nge-base kan ya bisa jadi dia berhenti disini tidak sampai ke bawah ya atau ya moga-moga ada sentimen cukup jelek lah ya dia turun sampai ke bawah udah kita ambil dari sini kalau gak ini sebenarnya udah bisa dari cicilan nih ya 785 380 ya lu cicil dulu dari sini sedikit lah ya ya ini siapa tau ya nanti habis udah langsung lanjut gitu loh ya jadi kalau ini kemudian kalau dia turun ke bawah ini lakukan cicilan lebih banyak oke oke untuk hari ini begitu teman-teman kalau besok minggu depan ya minggu depan itu kan udah pada libur tuh hari ini aja yang saya dengar udah udah pada kabur semua ya kenapa tanggung senen sasa masuk buat apa terabu udah libur kan jadi udah ada banyak yang kabur gitu loh semalam ini udah pada banyak yang kabur jadi kita ngeliat ya cukup tanggung ya jadi minggu depan minggu depan saya karena kalau kebiasaan saya kalau lebaran saya gak kemana-mana ya ngapain sih itu tuh macet-macet di tempat lain gitu ya memindahkan macet aja mendingan kita di Jakarta ya loong loh enak sebenarnya lu kapan lagi ngeliat Jakarta kosong ya cuman lebaran ya jadi saya memang kebiasaan saya kalau lebaran ya saya ada di di rumah saja ya di rumah saja gak kemana-mana jadi minggu depan kita tetap masih akan ada update ya paling update-nya yang gak mungkin market ya ngapain update market ya paling kita akan bahas-bahas ya mungkin kita persiapan nanti mulai Mei apa-apa saja yang bisa kita buy ya teman-teman bisa siapkan aja misalnya lakukan riset ini pasti udah gak ada kerjaan nih ya mau kerjaan apa lagi ya jangan bilang ke saya sibuk ya kenapa? karena udah jelas gak sibuk kita udah kelarin saya punya saya kelarin kan kenapa? karena kita mau menikmati liburan ini kan nah pada saat lu nikmati liburan lu coba riset nanti kita bahas teknik ya ada saham-saham apa yang menarik ada ada sesuatu yang mungkin teman-teman bisa kita bahas bareng-bareng ayo kita bahas bareng-bareng ya ya jadi selasa kamis sama sabtu aja ya gak usah jumat ya sabtu ya ya teman-teman siapkan aja pertanyaan jadi udah tinggal kita bahas aja ya oke gitu ya teman-teman untuk hari ini ya pbk-n semuanya semoga bermanfaat silahkan teman-teman lakukan analisa ulang cocokan dengan karakter masing-masing ya eh Kopdar Jakarta Kopdar nanti coba cek lah ya saya gak tau kemarin kan sudah soalnya ya nanti kita coba cek ya biar apa ada-ada peluang untuk Kopdar gak saya umumin ya oke thank you semuanya happy weekend sekali lagi selamat berlibur buat teman-teman yang sudah liburan ya oke God bless semua saya jin pamit ya thank you selamat menikmati selamat menikmati